belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai 2% itu disini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa disini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka amin sekuritas ada promo sekarang depositannya 100.000 nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh Mas Bro bisa chatting aja di grupnya semuanya Mas Bro ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 10 Juni hari Senin teman-teman dan nih HSG belum membaik teman-teman ya malah kemarin hari Zuma tuh semakin drop dengan asingnya net sale ya kemarin itu 800 miliar ya hampir seram 900 miliar jadi aslinya masih out nih guys ya ini kayaknya di bukan kayaknya emang bener yaitu di saham BBRI teman-teman jadi kita ada di sini untuk BBRI disini di BBRI nah BBRI itu aslinya kemarin keluar 900 miliar nah terus all IHSG itu keluar 893 artinya sebenernya kalau BBRI ini nggak dihitung berarti aslinya net buy di saham yang lain ya kecuali BBRI tapi yang BBRI ini dibuang 900 miliar ya makanya disini jadi minus gitu guys ya harusnya ini plus 7 7 miliar ya aslinya masuk 7 miliar kalau kita nggak hitung BBRI nah semoga aja BBRI besok udah nggak dijual asing terus aslinya masuk biar positif lah seperti satu gas jadi IHSG biar naik lagi nah disini IHSG belum nutup gap guys belum dikit lagi padahal ya di sini ada gap di sini teman-teman situ ya Pak udah nyentuh kemarin udah nyentuh belum kayak gini di sini ada gap ya mungkin di sini nah belum lah dikit lagi sebenernya kalau kita nggak lihat jarumnya berarti gapnya itu nutup nanti di 6860 nah itu ada gapnya ketutup nah semoga aja habis nutup gap dia naik ya untuk si IHSG nya teman-teman dan am ini berkaitan dengan brand ya jadi saya kira sih kalau brand udah berhenti ARB sehingga nggak akan turun lebih dalam tapi kalau brand masih air B terus ya ya pastikan turun seperti biasa karena brandnya adalah salah satu saham dengan market terbesar di bursa kita tapi abang ini kan FCA nya masih sebulan lagi brand itu FCA dari tanggal 22 Mei 22 29 Mei berarti FCA itu adalah satu bulan berarti nanti sampai tanggal 28 nah kalau air B terus berarti masih ada berapa kali air B nih 15 kali air B habislah sih brand saya kira sih enggak akan sampai tanggal 28 akan air air B terus tuh enggak guys jadi berarti saya akan saya yakin akan ketahan nantinya enggak akan air B terus sampai tanggal 28 jadi saya kira nanti akan ketahanan saat brand udah ketahan ya minimal nggak turun lagi nah sekiranya SQ bakal naik Nah kita nggak tahu ya Moga ya minggu depan ini ya ya brandnya berhenti ARB Oh kita lihat beberapa saham yang menarik nih buat hari Senin teman-teman yang pertama adalah teens guys guys timah nah disini sebenarnya kita lihat ya sempat nyentuh ke 2000 terus drop sampai ke 500 dan sekarang udah mulai ada kehidupan lagi jadi kalau kita lihat di sini teman-teman teens ini saat dia turun tuh sepi dari awal 2022 tuh sepi loh lihat aja sepi disini sepi tanah sakitnya gestret turun sepi terus turun terus nah disini udah mulai rame nih nah nah sekarang udah mulai rame gitu guys Hai nampai ciri-ciri saham turun yang mau naik itu tandanya rame gitu guys kelihatin ya apa yang terjadi kemarin guys hari Jumat jadi kode broker NI dan CC yang masuk tapi PD jualan ya sini kalau teens memang profitnya belum sebaik tahun 2022 saat harganya di 2000 tapi di sini am koruptornya udah ketangkep sih semoga aja nanti di kuartal terus selanjutnya bakal bagus untuk disini yang diharapkan investoran kayak gitu Oh koruptornya udah ketangkep nih Nah semoga aja kedepannya saham teens profitnya membaik kayak gitu guys Oke ya semoga aja tapi enggak ada koruptor baru namanya Indonesia satu koruptor ketangkep seribu muncul kayak gitu guys ya luar biasa banget Indonesia guys Indonesia itu mungkin jadi negara terkorb pula untuk saat ini prestasi yang luar biasa Oke kita lihat di sini untuk kem teens Saya kira besok masih naik guys untuk situs targetnya mungkin ke 900 ya untuk situs nabai teman ikutin bisa ambil di harga 88 855 860 tp-nya di sekitar 875 sampai 900 untuk situs temen Oke lanjut saham yang berikutnya saya saham dari MBMA lihat MBMA nah disini MBMA asingnya masuk MBMA Merdeka baterai material teman-teman nah ini kalau kita lihat fundamental MBMA ini termasuk bagus ya walau pairnya masih tinggi tapi BV-nya masih masuk akal ya enggak kayak brandnya jadi ini sama-sama punya Konglong Merat jadi brand punyanya Pak Pepe terus ini punyanya Pak Ghibaldi apa sebutnya ini Ghalibardi atau Ghibaldi tohir lah seperti itu nah disini ya apa namanya ini juga masuk ke grup-grup Saratoga ya guys ya termasuk juga grup Saratoga jadi istilahnya ini termasuk punya Konglong Merat juga tapi harganya enggak enggak digoreng tinggi kayak brand gitu ya di harganya masih dijual di harga-harga masuk di akalnya dia saya kira sih ini mau mantul guys untuk si apa namanya MBMA untuk targetnya maybe ke-6-10 lebih lah kayak gitu ya untuk si MBMA ini barang NI dan OD ini masuk guys nabai teman-teman ikut MBMA bisa beli 6-690 eh 590-595 tp-nya lebih di 610-620 itu untuk MBMA teman-teman Nah lanjut saham yang berikutnya itu saham dari cuan teman-teman nah ini kayaknya sih untuk ke apa namanya brand ini enggak akan turun terlalu dalam lagi mungkin beberapa kali ARP tuh dia mantul untuk brand teman-teman itu kalau analisa saya pribadi karena cuan juga enggak turun cuan stabil-stabil aja sih cuan harganya dan saya kira sih Kak biar apa namanya brand kan udah kena FCA nih terus kekayaan Pak PP kan turun dalam tuh nah saya kira sahamnya ada yang akan ditahan contohnya si cuan ini kalau cuan ini turun juga wah habis tuh kekayaannya Pak PP drop jadi nomor berapa tuh nanti Nah saya kira cuan ini masih ditahan jadi enak di trading ini untuk cuan teman-teman saya yakin ditahan ya untuk si cuan ini enggak akan turun kalau turun nanti kekayaan Pak PP habis nah mungkin brand juga bentar lagi mau ditahan juga kita tunggu aja ya sampai brand gak ARB baru kalau teman-teman masuk brand FCA enggak masalah sebenarnya bisa juga ya tunggu aja tapi lebih amannya ya kita masuk cuan aja ini yang enggak 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 FCA dari sini untuk cuan guys nah ini mas naik 4% untuk fundamental cuan ya lebih murah sih cuan daripada brand gitu ya kalau cuan ini pbv-nya masih 15 kalau brand masih 70-80 kali jadi masih murah cuan lihat cuan di sini asingnya masuk di cuan guys lihat si BB dan yg ceknya besok naik ya minimal tarikannya ke 8000 lah untuk situan teman-teman di sini ya Hai nama teman-teman ikut cuan bisa ambil di 7800-7825 tp-nya di atas 8000 yaitu cuan teman-teman lanjut saham yang terakhir di part di part 1 yaitu demas lagi teman-teman ya demas ini mungkin a pestanya udah mau mencapai puncaknya ya guys ya mau mencapai puncaknya ini untuk si demas jadi kalau demas ini kita nggak bisa trading sering-sering kenapa karena kalau demas habis sebagai dividen dia akan anteng sahamnya lelet nah ini ini guys ya ini lihat aja ini demas enggak gerak dari 8 Desember sampai Maret Desember Januari Februari Maret empat bulan enggak gerak gimana bisa di trading saham kayak gini ya jadi kalau udah selesai masa pesta dividen biasanya demas tuh anteng ini kesempatan terakhir nih mungkin last call untuk si demas teman-teman 930 nah kemungkinan pengumuman dividennya kemungkinan sih menjelang istirahat menjelang istirahat ada pengumuman dividen demas dan apa namanya nanti mungkin di sesi dua dia akan naik sahamnya atau mungkin besoknya untuk si demas teman-teman jadi mungkin ini last call hari ini ya kalau udah RUPS biasanya udah tinggi harganya teman-teman masih demas sini nah nih XL BK BP juga masuk teman-teman untuk targetnya harus di atas 170 mungkin 170-175 lah untuk si demas kita lihat juga apa namanya berkaca pada dividen-dividen tahun lalu ini di 176 ini di 175 ini di 185 malah yang ini di 184 jadi di atas 175 lah untuk si demas kenapa kok bisa bisa yakin karena demas ini profit kuartal 2 nya naik tinggi Wow kalau teman dari sini kuartal 2 itu 366 miliar ini sampai hampir sama waktu tahun 2022 ya di harga 389 dan kemungkinan nanti dividen interi ini bakal gede karena demas ini bagi dividen dua kali lihat di sini nanti dia akan bagi lagi di bulan November November juga akan bagi kalau profitnya gede berarti dividen interi ini bakal bagi bakal gede kan karena interi kan dibagi dari duit atau laba tahun berjalan nah jadi kalau teman-teman mau ngambil dividen demas boleh tapi harus ditahan sampai November itu guys ya kalau teman-teman mau dapet cuan lupir seperti itu guys jadi kalau teman-teman ngambil dividen demas wajib sahaja ditahan sampai November kayak gitu guys nah ini November jual nggak apa-apa gitu ya kalau mau ngambil dividen demas dan kira-kira dividen demas itu ini kan 25 kemarin udah bagi 12 berarti sekitaran 13,13 rupiah komanya berapa gitu guys untuk si dividen demas nah lihat aja untuk pastinya untuk pastinya dividen itu berapa si demas kita lihat besok rupiah teman-teman Oke kita lanjut part 2 ya